Pemirsa dalam kunjungan kerja ke daerah istimewa Yogyakarta, Presiden Joko Widodo meresmikan Bendung Kami Joro di Kabupaten Kulonprogo. Ini selain bermanfaat sebagai irigasi, bendungan ini juga bertransformasi menjadi destinasi wisata. Di penghujung tahun, Presiden Joko Widodo meresmikan Bendung Kami Joro di desa Tuksono, Kecamatan Santolo, Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta. Bendungan yang dibangun sejak tahun 2016 ini menyediakan kebutuhan air irigasi bagi lahan pertanian seluas 2.370 hektare yang ada di Kabupaten Bantul sekaligus meningkatkan intensitas tanam dari semula berkisar pada angka 205 persen menjadi 270 persen. Ya ini saya kira yang paling penting, Bendung Kami Joro sudah diselesaikan, bisa mengairi 2.370 hektare sawah di sekitar bendungan ini dan juga yang paling penting juga bisa meng-supply air baku bagi Bandara Internasional Jogja, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo, dan nanti sebagian mungkin bisa masuk ke Jogja. Penting itu yang kedua, ini juga menjadi tempat destinasi wisata. Selepas meresmikan bendungan tersebut, Presiden berjalan melalui jembatan di sekitar bendungan yang juga menghubungkan Kabupaten Kulonprogo dan Bantul untuk meninjau fasilitas yang ada. Sebanyak 11 desa dari 4 kecamatan memperoleh manfaat irigasi dari adanya bendungan tersebut. Selain itu lokasi bendungan juga bertransformasi menjadi destinasi wisata bagi masyarakat setempat sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi daerah. Presiden berharap agar pemerintah daerah setempat dapat menjaga dan merawat bendungan ini agar dapat terus beroperasi dengan baik. Masyarakat setempat juga diminta untuk memanfaatkan bendungan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Dari Kulonprogo, Yogyakarta, Tim Liputan AY News melaporkan.